Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Langit Merah Tutorial Dalam video kali ini akan memberikan sebuah tutorial Cara menampilkan ikon bluetooth yang tidak muncul pada laptop maupun komputer Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Yang pertama dilakukan kita masuk dulu ke menu explore Kemudian disitu kita pilih local disk C Setelah itu kita masuk ke Windows Kemudian pada bagian Windows ini silahkan cari folder yang namanya System32 Kita klik dua kali Kemudian pada bagian kanan atas ada menu pencarian disitu Kita ketikkan FSQuit Tulisannya seperti pada layar Pada bagian FSQuit ini kita pilih yang C Windows System32 Kemudian kita klik kanan Kita copy pastekan pada bagian desktop Setelah itu kita akan mencoba apakah ikon bluetooth ini berfungsi atau tidak Klik dua kali Kemudian disitu sudah ada tampilan bahwa kita bisa mengirim dan menerima file Saya akan mencoba untuk mengirim file Klik pada bagian send file Maka kita sudah bisa mengirim file dari bluetooth tersebut Kemudian close dulu bluetoothnya kita akan memindahkan ikon bluetooth ini pada bagian taskbar Untuk memindahkannya sangat mudah yaitu tinggal tarik ke bawah Sehingga masuk pada bagian taskbar Tampilan bluetooth pada bagian desktop apabila kita tidak menginginkannya bisa kita hapus Tinggal klik kanan kemudian pilih delete Apabila cara yang pertama ini tidak berhasil kita bisa menggunakan cara yang kedua Untuk cara yang kedua kita klik pada tombol start Kemudian pada bagian pencarian kita ketikkan computer management Setelah muncul pada bagian atas kita klik Kemudian pada bagian sebelah kiri kita pilih device manager Setelah itu pada bagian kanan kita pilih yang atas sendiri yaitu user pc Kemudian pada bagian kiri atas disitu ada menu action Kita klik kemudian pilih add legacy hardware Pada bagian ini kita next Pada bagian ini kita pilih yang pilihan nomor 2 atau yang bawah Setelah itu kita next Pada bagian ini kita scroll ke bawah dan kita pilih network adapter Setelah itu pilih next Kemudian pada bagian ini sebelah kiri ada menu manufaktur Kita pilih yang microsoft Pada bagian kanan yaitu network adapter kita pilih yang bluetooth device Atau yang bagian atas sendiri Setelah itu kita pilih next Kemudian pilih next lagi Kita tunggu prosesnya Kemudian pilih finish Setelah itu pada bagian network adapter kita pilih yang bagian atas yaitu disitu ada tulisan bluetooth device Kita klik kanan kemudian pilih update driver software Pada bagian ini kita pilih yang bawah yaitu browser my computer for driver software Setelah itu kita pilih bagian yang bawah lagi yaitu yang ada tulisannya let me pick from a list of device Kemudian pada kolom kita pilih atau klik bluetooth device Setelah itu pilih next Kita tunggu prosesnya Kemudian kita close Kemudian pada bagian bawahnya ada tulisan bluetooth device juga Kita klik kanan Kemudian pilih update driver software Pilih yang bagian bawah yaitu browser my computer for driver software Pilih bagian yang bawah yaitu let me pick from a list of device Pada kolom kita pilih atau klik bluetooth device Kemudian pilih next Kita tunggu prosesnya Setelah itu kita close Kita coba klik pada bagian kanan bawah apakah ikon bluetoothnya sudah muncul atau belum Demikianlah tutorial kali ini Semoga tutorial ini memberikan manfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh